Intro Wajhad ala taquna mazluman Wala zaliman Dan berusahalah dengan sepenuh hatimu Jangan sampai engkau menjadi orang yang dizalimi Dan juga jangan jadi orang yang berbuat zalim Usahakan jangan sampai ada orang yang menzalimi dirimu Dan engkau juga jangan menzalimi dirimu sendiri Jangan berbuat zalim Baik kepada orang lain maupun kepada dirimu sendiri Wain ku dirta fakun magluman Kalau memang kamu siap Lebih baik jadi orang yang dizalimi daripada orang yang menzalimi Wala taqun zaliman Dan jangan engkau zalim Maghuran Bisa jadi menjadi orang yang tertindas Wala kahiran Dan jangan pernah menindas orang Nusratul haqya azawajalla lil madlum Pertolongan Allah pasti akan datang kepada orang-orang yang dizalimi Wala siyama terutama Iza alam yajid nasiran Terutama bagi orang-orang yang dizalimi Dan tidak ada yang menolongnya Minel haqqi Dari orang lain Dari makhluk Allah yang lain Tidak ada orang yang menolongnya Orang yang dizalimi dan tidak ada seorang pun yang menolongnya Nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Sampai Allah berjanji Doa ul madlum Itu mustajab Doanya orang yang disalimi itu dikabul Allah Ia gitu Nabi Ani Nabi s.a.w.t Anu s.a.w.t Kita tulima Man lam yajid nasiran Ketika ada orang Dizalimi Lalu dia tidak menemukan orang yang menolongnya Gha'irul haqqi Selain Allah s.w.t A.w.t Fainnah huyakul Maka Allah akan berkata kepada dia La La ansuran naka nisaya Aku pasti menolongmu Walau ba'dahin Sekalipun agak terlambat Tapi pasti pertolongku Datang sekalipun agak terlambat Walau ba'dahin Sekalipun agak terlambat Sekalipun tidak on time Ya Mungkin besok Mungkin lusa Tapi aku pasti akan menolongmu itu Iya Asabru Asabru Sababun nusrati Kesabaran adalah Merupakan salah satu sebab Kita mendapatkan pertolongan dari Allah Warrif'atu Atau Sababun nusrati Warrif'ati Dan Ketinggian Merupakan kita Menjadi Baik Wal ma'izzati Dan kehormatan kita Dengan sabar Kita bisa Mendapat pertolongan Kita menjadi mulia Menjadi orang terhormat Dengan sabar itu Allahumma inni nas'alu Inna nas'aluka Wai Allah Kami memohon Kepadamu Asabra Ma'aka Selalu kami Bersabar bersamamu Bersabar Bersamamu Wa nas'aluka At-taqwa Kami mohon Kami Dilimpahi Dengan ketakwaan Wal-kifayah Dan kesukupan Wal-faragh Minelkul Dan diberikan Kekosongan hati Empat dapatnya Hati kami Dikosongkan Dari segala macam Kesibukan-kesibukan Yang mengganggu Kemesraan hati ini Dikosongkan hati Dari hal-hal yang mengganggu Kemesraan hati ini Wal-ishtiqal Bika Dan bila Kami Kemampuan Untuk Selalu sibuk Bekerja Untukmu Ini Kalau tidak diterjemahkan Begini Susah Paham Ya Iya Bahasa Arabnya pendek banget sih Bahasa Indonesia Panjang banget Waraf'il hijab Dan kami memohon Kepadamu Supaya Tabir itu Diangkat Yang menghalangi Antara kami Dan engkau Kira-kira Tabirnya Dibuka Titik Irfa'ul Wasaita Angkat saja Mediator-mediator itu Perantara-perantara kamu Benakumu Antara kamu Dan antara Tuhan Sudah jangan pakai Perantara Berhala Jangan pakai Perantara Duit Jangan pakai Perantara Langsung aja To the point Langsung saja Face to face Langsung berhadapan Sama Allah Iya Belajar begitu Nah Artinya Maksudnya begini Bukan Langsung Minta sama Allah Gak perlu Minta Tawasul Tawasul Ini kesalahpahaman Maksudnya terangaman Puntun Artinya begini Salah paham ya Gimana Mesti mending orang Gak paham ya Gak ngelawan gitu Kalau sudah salah ngelawan Tapi kan Hanya saja Namun demikian Nyongan Betul kabe nyongan Rokayanya Betul kabe Jangan pakai Mediator lagi Langsung saja To the point Nah Kalau saya Mengatakan kepada Siapapun Para youtuber Yang Udah bu Langsung datang Ajalah Gak usah pakai Apa Perhentara lagi Udah langsung datang Aja Kalau ada Ya setemen Kalau gak ada Ya bu Nunggu Pernah lagi ceramah Gitu aja Itu Seperti itu Jadi Anggapannya Kita gak usah Datang ke Kiyai Minta doa Ngapain Apalagi Kuburan-kuburan Kan gitu Sajan-sajan Langsung aja Doa Udah ini Ashajib Laku Al-wasitah Wasaid itu Bukan itu Tapi artinya Bahwa Allah itu Langsung Artinya Bahwa kita Kalau minta Kepada Allah itu Tidak usah Bawa Persembahan Tidak ada Persaratan Persaratan Allah meminta Bahwa Untuk Dikabulkan Doamu Itu Harus Satu Harus Malam Jumat 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 Kemudian Harus Berpakaian Gak ada Kok gitu Terima Terima kasih Terima kasih Kan wajar Betul Ya kan Pakai Tanah Serta Jadi Coba Diteliti Diperhatikan Akan Tahu Nanti Kamu Jangan Terburu Burulah Saya Tidak Mengajarkan Kamu Suudhan Tapi Saya Mengajarkan Berhati Hati Bukan Suudhan Periksa Tunggu Titenana Coba Diintif Bagaimana Kan Gitu Ternyata Tanah Wakafnya Habis Tanah Wakafnya Habis Di Kemana Itu Udah Iya Umpamanya Ini Mas Umpamanya Ya Kalau ada Secara Kebetulan Silahkan Silahkan Aja Tapi Saya Tidak Tidak Bermaksud Untuk Apa Namanya Mendiskreditkan Yang penting Jangan Menyugut Nama Sehingga Tidak Boleh Ada Orang Yang Tersinggung Kita Lagi Cerita Secara Fenomenologi Realitanya Begitu Jadi Orang Yang Kamu Duga Mulia Ternyata Dia Orang Jahat Yang Selama Ini Kau Hina Hinakan Padahal Dialah Orang Yang Mulia Di Sisa Allah Pernah Dengar Seorang Suami Yang Belajar Benar Ketemu Guru Muter Cari Guru Kata Gurunya Goblok Kamu Ngapain Muter Muter Yang Istri Mutual Ya Allah Masih Ya Karena Istrinya Kan Yang Dikerjain Juga Kalau Lagi Dikirain Ditarik Sejadah Sabat Akan Yang Raine Pelang Senetas Bisa Digoreng Masa Itu Wali Pas Masa Ngerjain Gitu Ini Kata Gurunya Pulang Ajalah Seneng Istri Kamu Udah Hebat Ngapain Begitu Pulang Di Depan Rumah Istrinya Berdiri Baru Tau Lo Ya Itu Kan Terjadi Seperti Itu Kita Tidak Menduga Orang Yang Hebat Disampai Kita Saya Barusan Dengan Pak Naib Dibilang Kita Ini Kadang Kadang Terkena Arab Sindrom Arab Sindrom Itu Menganggap Mereka Lebih Hebat Dari Kita Kalau Kita Mencari Teladan Seorang Panglima Perang Yang Tidak Pernah Kalah Selalu Menyebutkan Khalid Bin Walid Ada Pelacur Yang Jadi Wali Selalu Menyebutkan Robil Adawiyah Padahal Di sini Juga Banyak Panglima Yang Tidak Pernah Kalah Jadera Sudirman Juga Perlu Kita Banggakan Jauh Jauh Terlembuk Tobat Saya Tau Sendiri Pulang Pakai Jilbab Lagi Jamihan Lagi Saya Kalian Perhatikan Nah Itu Yang Kita Kurang Apresiasi Kepada Yang Yang Karena Hati Kita Menghinakan Orang Asalnya Jadi Tidak Pernah Disadarinya Di sekitar Kita Banyak Teman-teman Kita Yang Mengorbankan Semua Yang Dimilikinya Untuk Orang Ada Bukan Hanya Dongengan Dongengan Yang Ada Disana Iya Kan Ada Nggak Disini Seorang Ustaz Ngaji Artur Rutan Di Satu Musola Di Kampung Yang Jauh Tidak Ada Yang Bayar Minyak Beli Sendiri Tidak Dapat Tungan Banyak Nah Itu kan Ikut Menyebarkan Islam Tidak Ada Yang Membayarnya Hanya Beragam Disana Juga Banyak Begitu Disini Juga Banyak Kita Jauh Mencari Kemuliaan Jauh Jauh Disini Juga Banyak Asal Kita Seliti Aja Kenapa Kamu Tidak Menemukannya Kamu Karena Ada Kesombongan Juga Di Dalam Hatimu Itu Tidak Tidak Bisa Melihat Kehebatan Orang Lain Betul Apalagi Kalau Orang Hebatnya Agamanya Lain Kamu Menghinakan Akhir Neraka Karena Agamanya Lain Sektor Lain Apa Sektor Mazhab Karena Beda Mazhab Sudah Diakini Masuk Neraka Jadi Yang Masuk Sealam Dunia Agama Lain Masuk 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 Suarga Tidik Teman Suarga Saya Kasih Tahu Jujur Suarga Luasnya Langit Bumi Masuk Masuk Turun Namanya Mangga Sampai Saking Padet Ya Bagaimanapun Juga Nyong Raka Tempatnya Orang Bersalah Ya Kan Begitu Yang Tidak Mendapat Tremisi Tidak Ampunan Di Dunia Di Orang Yang Bersalah Di Penjara Yang Tidak Bersalah Di Luar Luas Mana Penjara Dengan Alam Dunia Begitulah Kira-kira Beli Paham Di Kadangnya Sarga Kota Kecil Berkiranya Mana Lata Na Itu